Bagaimana kemudian? Atau apa sih konsep besar Bapak sebenarnya untuk pertambangan, pariwisata, dan juga pertandingan? Semua daerah, provinsi di Indonesia ini pasti akan menghadapi momentum yang sama. Coba cek provinsi mana yang tidak memperhatikan pariwisata. Coba cek provinsi mana yang tidak memperhatikan UMKM. Semua perlombang-lombang. Jadi kebijakan yang perlu kita perhatikan betul, persiapan SDM. Dan teknologi. Kalau kita tidak siap SDM-nya, percuma memercanakan apa? Kalau SDM-nya tidak siap. Sekarang era digitalisasi, tapi SDM yang tersiapkan banyak SDM dari sederhana hukum. Dia nyambung. Lu nyambung. Betul. Tuan Bapak melihat itu selama lima tahun ini. Oh iyalah pasti. Kita banyak, habis energi kita terlalu banyak berdebat. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Yang benar macam mana? Yang benar nih, yang tidak pernah bergabungi. Sama orang nyebut. Rukun ini salah. Puasa ini salah, ini salah. Yang tidak benar itu ya tidak puasa. Ya lah sungai terawai itu. Yang salah itu siapa? Yang tidak terawai. Iya, 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 iya. Benar. Kita ini kan selalu, wah ini yang benar, itu yang benar. Semuanya benar. Tapi kapan kita nak mengimplementasikannya? Itu yang berat. Karena itu tadi, salah satu ilmu... Terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi ini menarik Pak, kalau Bapak berbicara seperti itu, apakah dalam masa kepemimpinan Bapak lima tahun, Bapak benar-benar melihat itu? Tidak cukup. Lima tahun itu Bapak melihat bahwa banyak yang kemudian, keilmuannya sebenarnya tidak sesuai dengan itu. Tidak sesuai, betul. Itu yang Bapak lihat, potret yang Bapak dapat. Betul, iya. Akhirnya dia sarjana hukum, sarjana ekonomi, bidangnya tidak dapat, nyari kursus. Kursus apa? Digital. Kursus teknologi. Kursus kilat semua. Kursus kilat semua. Tanpa itu, tidak bisa kerja. Dan itu fondasi yang kemudian Bapak sudah buat di lima tahun terakhir. Iya. Kita harus berubah itu. Karena saya pernah berdiskusi sama Pak Rektor UBB. Pak Rektor, bisa tidak kita menutup atau tidak menerima sarjana yang sudah terlalu banyak, kita alihkan ke sarjana yang memang akan kita butuhkan ke depan. Karena kita berbicara generasi alfa, mohon maaf, tidak ada generasi alfa yang tidak punya handphone. Satu generasi alfa, tiga handphonenya. Satu untuk main saham. Satu untuk main game. Satu untuk komunikasi. Itu saja. Sudah eranya ini. Mau gimana lagi, memang sudah eranya ini. Dan Pak Rektor itu harus siap untuk itu. Dan dia harus berubah. Dan kita harus berani mengarahkan kepada perubahan itu. Kita harus siapkan semua infrastruktur. Maka sekarang nanti Dinas Pendidikan itu punya balai teknologi pendidikan. Yang kita bangun, memanfaatkan gedung yang sudah terbangun. Kemarin tidak terpakai, kita jadikan itu. Terus dekat dengan TPRI, dekat dengan RRI. Kita kolaborasikan mereka. Ini kan bicara teknologi semua nih. Bayangkan nanti, anak-anak SMA ini kita latih. Guru-gurunya mengajar dengan cepat, tepat, dan efisien. Kenapa? Semua sudah digital. Guru satu mengajar di balai teknologi, tapi bisa tersebarkan ilmunya ke semua sekolah. Dalam waktu yang sama. Real time. Dan memang sudah itu, memang sudah zamannya. Iya. Jadi memang harus itu. Mau. Jadi siapa yang tidak berubah, tinggalan. Tinggal. Dan seorang Yirzali terus memotivasi itu untuk berubah. Orang mau ngomong apa, terserah. Sudah zamannya. Sudah zamannya. Yang penting saya tanya sama orang tua, para senior, orang tua, alim ulama, buru. Oke? Jalan. Berarti bangka belitung nanti harus meletakkan digital. Harus meletakkan digital.